Rapimnas selesai, Partai Keadilan Sejahtera PKS ini telah rampung, namun nama-nama calon Presiden 2024 yang diusulkan 34 suara DPW masih tersimpan rapat dan berada di tangan Majelis Syuloh. Sementara Gerindral menyambut baik niat PKS untuk menjalin kerjasama meskipun telah lebih dulu berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Rapat Pimpinan Nasional 2022 Partai Keadilan Sejahtera telah rampung, hasil Rapimnas yang diadiri 34 DPW seluruh Indonesia diperoleh sejumlah rekomendasi. Di antaranya PKS akan membangun komunikasi dengan parpol lain untuk membentuk poros baru menyambut Pilpres 2024. PKS juga akan kembali menguji Pasar 202 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang ambang batas syarat pengajuan mengusung capres-cawapres sebesar 20% ke Mahkamah Konstitusi. Dalam rakyat resas ini juga disepakati 6 poin kriteria capres-cawapres 2024 versi PKS. Namun Rapimnas menyimpan rapat-rapat nama yang diusulkan. Usul nama bakal calon capres-cawapres 2024 dari 34 pengurus wilayah yang akan diserahkan dan diputuskan Majelis Syuroh. Merespon berbagai aspirasi dan usulan DPW PKS se-Indonesia terkait bakal calon presiden dan calon wakil presiden. DPP PKS mengusulkan nama-nama bakal capres dan cawapres kepada Majelis Syuroh PKS. Karena ranahnya memang ranah Majelis Syuroh. Baik dari kalangan internal maupun eksternal PKS. Rencana PKS menciptakan poros baru sekaligus menjalani koalisi menjelang Pilpres 2024 disambut baik Gerindra. Bagi partai pimpinan Prabowo Subianto ini, koalisi antarparpol masih terbuka sepanjang belum mendaftar di KPU. Gerindra juga membuka pintu seluasnya kerjasama antarpartai menghadapi Pilpres mendatang. Gerindra membuka pintu yang seluas-seluasnya untuk melakukan kerjasama antarpartai setelah kami kemarin melakukan kesepahaman dan kerjasama untuk bersama-sama menghadapi pemilu dengan PKB. Kami juga membuka kesempatan kepada partai-partai lain untuk kita bersama-sama bekerjasama bersama-sama menghadapi pemilu, Pilek, Pilpres maupun Pilkada. Sementara beberapa waktu lalu Gerindra telah mendeklarasikan kerjasama dengan PKB pimpinan Mohaimin Iskandar guna menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan NAMESC TV melaporkan dari Jakarta.